Intro Bang, tengok tuh bang, orang-orang disini kan? Pada pergi sama kawannya, pasangannya Lah abang, kau malas sendiri, jomblo ya Gue tandain mukalu ya Cil Hei Bopay, saya ini kau, suka kain dikaguin orang asing lah Kau jangan bikin malu mama lah Bopay Ih, Ciara banjal, dibilangin jangan panjang-panjang kursi Ciara jangan panjang manja Ciara, tadi aja tiap, kemana-panjang kursi Besok menjaga lagi kau deh Ih lihat tuh bunda lagi ngomong malah gak dipeduliin Udah lah, mendingan bunda makan di sana Bye Bapak? Bapak? Oh no Hih, anak siapa tuh? Itu anak yang punya acara nyala Berlama-lama kemudian Ya ampun, hari ini aku seneng banget Ini pertama kalinya aku masakin untuk mereka berdua setelah sekian lama Pasti Cian dan Ciara seneng aku masakin makanan Loh, Ciara kenapa nangis sayang? Ciara takut ya karena airnya dingin Gak dingin kok airnya Sini-sini pelan-pelan ya Nah, gak dingin kan airnya? Udah jangan nanyis lagi ya Cian, Ciara makan dulu yuk Masakannya udah selesai loh Oh udah selesai masakannya Yaudah, yuk kita makan Astagfirullahaladzim Ciara Ciara jangan joget-joget kayak gitu ya nak Tengoknya tukar pen habis basah karena Ciara Tumpah airnya loh Oh iya, kamu masak apa? Ini, aku masak-masak arumahan Tapi aku bikin dalam bentuk bekal gitu Biar rasanya kayak piknik, iya gak? Keliatannya enak kan? Ya Allah, aku lupa kalau Araya gak bisa masak Iya, iya, keliatannya enak kok Gak sabar deh pengen aku makan Yaudah, Cian, ayo buruan dimakan Ntar kalau dingin jadi gak enak loh Mama, saya mau, Mama Mau Eh, Ciara, jangan dimakan, nak Ya Allah, aku pastahkan diriku sepenuhnya pada saat ini Kepada penguasa langit dan bumi Kan aku ikhlas, ya Allah Aku ikhlas Eh, Tidaknya, Mama Tidaknya, Tidak, Ubigotong Tidak tidak illakan Tidak Aaaaa à à Tidak 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 Putz Tidak Had Pain 起 Tidak Tidak Dua lah memang paling bener makan di luar 346 menit kemudian Habis ini kita kemana? Mau langsung pulang? Nggak sayang, habis ini kita ke supermarket sebentar ya Aku mau beli susu Ciara, udah habis tuh di rumah Oh yaudah deh, sekalian juga aku mau beli bahan-bahan belanja untuk masak di rumah Ntar aku masakin lagi ya Iya umat-umat, masak aja umat-umat nyanyi baboyang maman Wah nanti papa yang makan ya Yeay, habisin ya pak Assalamualaikum Shane, kau lagi dimana? Waalaikumsalam, ini aku lagi di luar nih, lagi makan sama anak istri Kenapa ya? Oh ada kerja, jam 3 kan? Yaudah, ntar aku kesana ya Oke, Assalamualaikum Ada ya, maaf ya, kita nggak bisa ke supermarket Soalnya aku ada kerjaan habis ini Yaudah, nggak apa-apa lah, kan bisa lain kali Ehm, kalau gitu aku tinggalin kamu berdua sama Ciara, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah, kamu tenang aja Ciara bakal aman kok sama aku Oke deh 346 menit kemudian Siara tunggu disini sebentar ya Mama mau bikin kue kering dulu Ciara tenang aja Meskipun mama nggak pinter masak-masakan rumah Mama jago loh bikin kue Yaudah, Ciara jangan kemana-mana ya anak Tunggu disini ya sayang Mama nggak lama kok Iya, saya mama Saya baba Mama nggak apa-apa 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 Bapak. Saya bapak mana? Saya bapak? Saya bapak. Saya bapak. Ada mama. Mama. Saya mama. Mama. Saya bapak. Loh Ciara, Ciara kok bisa turun? Kan mama suruh tunggu. Saya mau main sama saya mama. Ayo main. Iya sayang. Habis mama selesai bikin kue, kita langsung main ya. Sebentar ya. Enak kan kuenya? Apa kata mama? Bener kan? Iya. Enak mama. Banyak banget Ciara makannya. Ciara lapar ya? Saya lapar? Iya baba. Kok malah papa? Pinter amat sih. Siapa yang ngajarin? Papa. Oh, papa. Kalau gitu Ciara, yang sering makan cembilan Ciara diam-diam siapa ya? Papa. Bukannya Nana yang sering makan cembilan Ciara. Kok malah papanya? Hmm, mencurigakan. Orang yang hidupan Ciara sekarang siapa? Papa atau mama? Papa. Kerjain ah. Oke, satu pertanyaan lagi nih. Orang yang paling jelek di rumah ini siapa? Papa. Iya. Kayaknya dia nggak ngerti dah apa yang aku bicarain. Dasar, bye. Assalamualaikum. Bapak pulang. Eh, Ciara ngapain tuh sama mama? Kayaknya asik banget deh. Waalaikumsalam. Pulang aku nggak bilang-bilang sih, Ciara. Ciara mau kemana? Ciara? Bapak. 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 Hehehe. Kangen papa ya, sayang? Tidak, bapak. Hah? Lah. Ya udah, sini makan kue dulu yuk. Aku udah bikin kue kesukaanmu loh. Wih, kamu udah bikin kue ya? Gas lah. Bapak. 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 Suka kali ya, manca-manca tinbanan bapaknya. Kebiasaan lah Ciara ini. Mau heran tapi itu anakku. Mau heran nggak pingin bapakku, Bapak. Dikutin lagi. Bapak itu kuenya rasa yuyu enak. Mamam yang banyak kok, Bapak. Rasa jeruk, sayang. Iya, papa makan yang banyak kok. Eh, Shin. Coba kamu lihat kemari. Aku nemu sesuatu loh. Hmm? Hmm? Tadi kan aku lagi beres-beresin lah, Ci. Terus aku nemu ini di buku kamu. Ingat nggak foto ini? Ini pertama kalinya kita bicara terus dihukum sama-sama loh. Hmm? Ya ampun. Itu kan foto waktu kita masih kelas 10 dulu. Nggak nyangka banget ya, sekarang kita udah nikah. Cepet banget waktu berlalu. Nah, iya kan. Mana kita nikahnya udah dua kali lagi. Ih! Apa itu, mama? Itu foto mama sama papa waktu masih sekolah dulu, Ciara. Ciara mau denger nggak ceritanya? Caya, Caya mau bawa-bawa. Yaudah, mama yang mulai duluan ya. Dulu kan, Ciara waktu masih sekolah. Papamu itu kan, bah, bandel banget. Saat itu papa dan mama baru masuk SMA, Ciara. Tapi kami berdua itu nggak pernah ngomong sama sekali. Karena ya nggak deket gitu. Bener, sampai suatu hari kan. Woi, Zaki. Abis ini pelajaran apa? Bukan Zaki, tapi Saskia lah. Abis ini pelajaran Bu Nurmi itu guru MTK. Hah? Lah, pelajaran Bu Nurmi? Kok aku nggak ingat ya? Aduh, udah sering kali aku kena sama ibu itu. Ah, cabut aja lah aku. Halo, Shane. Hup! Eh, aman. Kalau kayak gini bisa lah aku makan ayam bakar di luar. Nah, saat itu papa Ciara berusaha untuk bolo sekolah. Jangan ditiru ya, adik-adik. Dan kebetulan mama lewat, Ciara. Lah, itu bukannya Shane ya? Ih, dia kayaknya mau bolo sekolah lah. Terus mama kerjain deh. Eh, sedang apa kamu di situ? Kamu bolos sekolah ya? Saya hukum ya kamu. Alamak aja, guru. Lah. Bukan bro, aku itu bukan guru. Kamu ini bandel ya? Ngapain coba bolos kelas? Ya, suka-suka aku lah. Kok malah kau pula ya sih ibu? Hah, di tanganmu apa itu? Roti. Oh, kau jajan di kantin ya? Sama aja kau itu melakukan peraturan sekolah. Kan nggak boleh jajan di jam pelajaran. Ya, masih mendingan aku lah. Mending aku jajan di kantin daripada bolos sekolah. Kenapaan sih? Datang-datang gangguin orang. Ngomong aja nggak pernah sosok nasihatin. Pas kami lagi sibuk berantem, tiba-tiba datang guru. Haiya anak-anak mulit itu mah. Suka kali bikin masalah. Bikin capek saya saja. Hai. Hah? Aduh. Aduh, sakit kali ya. Hei lu orang berdua ini mau kemana ha? Mau bolos ya kalian? Enggak, Pak. Yang bolos itu Shane, bukan saya. Saya kan cuma pengen ingat. Haiya. Terus itu benda apa di tangan lu? Lu pergi ke kantina. Ini... Saya lapar, Pak. Bu berdua ini sama saja lah. Sama-sama tidak bisa diatur. Udah, lu berdua saya hukum ya di belakang. Hah? Lah, tapi Pak. Tidak ada tapi-tapinya. Lu berdua pergi ke belakang biar saya hukum. Nah, kan kita jadi dihukum. Ini semua salah kau lah. Gara-gara kau, aku nggak jadi makanan yang bakar. Hei, kau yang salah. Siapa suruh mau bolos. Ya pantes lah kau dihukum. Tapi ini salah kau juga ya. Harusnya aku nggak dihukum. Gak mau tau lah aku. Pokoknya ini salah kau ya. Hah, lu berdua saya foto lah. Biar anak-anak lu tuh berdua lihat gimana kelakuan mamak bapaknya di sekolah dulu. Hahaha. Kalau dipikir-pikir lucu juga ya? Aku bandel juga ya dulu. Makanya nggak usah heran kalau Ciara usil dan bandel. Kan ikut kamu. Hihihi. Hehehe. Badah. Hahaha. Yaudah, kita lanjut ya Ciara. Setelah itu pepanan mama nggak langsung deket Ciara. Kami deketnya itu setelah UTS. Setiap selesai UTS, nilai kami selalu dipajang di pepanan penghubungan sekolah. Ih, kok rame banget sih. Kan jadi nggak kelihatan. Aduh, aku ranking berapa ya? Jangan-jangan turunlah. Ranking 4? Duh, kok bisa turun sih? Padahal sebelumnya kan aku ranking 39. Hah? Ih, habislah nanti mama marah. Oh iya, kira-kira ranking 1 siapa ya? Panasaran aku. Hah? Ih. Cian, ranking 1. Gak, 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 gak. Ini pasti salah tulis. Kok bisa sih? Padahal dia bandel. Suka bolos lagi. Ih, nggak adil banget sumpah. Giliran aku yang rajin dan baik hati begini kok lagi. 40? Hah? Tapi sekarang nggak ada gunanya juga. Aku marah-marah. Aku harus minta tolong Shane untuk ngajarin aku. Pokoknya nanti pas uas, nilai ku harus naik. Ranking ku juga harus naik. Eh, Tom. Ada lihat Shane nggak? Gak ada sih. Tapi biasanya jam segini dia lagi baca buku di lapangan belakang. Oh iya kah? Yaudah, makasih ya. Dan ternyata kata temen mama bener. Papa Ciara lagi baca buku di lapangan belakang. Kayaknya Papa Ciara pinter karena sering baca-baca buku gitu deh. Shane. Oh Shane. Apa? Kamu ranking satu ya di angkatan kita? Wih, selamat ya. Keren banget deh kamu. Kau mau apa? Ketahuan deh. Gini, gini. Sebenarnya aku pengen minta tolong sesuatu sama kamu. Boleh tolong ngajarin aku nggak Shane? Soalnya sebentar lagi kan uas. Kalau rakingku turun lagi mama ku bisa marah. Malus ah. Ngapain juga kau minta tolong aku buat ngajarin kau? Najar sendiri aja kan bisa. Susah amat dah. Nggak bisa. Aku nggak bisa belajar sendiri. Aku itu nggak pintar kayak kamu. Please seminggu aja. Ya, ya. Tolongin aku. Please. Ya, kita kan best friend. Pakai kau best friend. Shane. Jangan gitu lah sama temen sekelas sendiri. Ini menyakur hidup namatiku. Gimana kalau gini aja? Kalau misalnya kamu bantuin aku, aku bakal kabulin semua permintaan kamu. Ya, ya, ya. Serius kau bakal kabulin permintaanku? Hah? Iya, serius. Kamu boleh minta apa aja? Ntar aku kabulin kok. Oke, kalau gitu. Aku bakal ngajarin kamu ya selama seminggu. Tapi syaratnya, kamu harus ikut aku sepulang sekolah nanti. Loh, loh, loh kok kayak gini? Aduh, perasaan aku jadi nggak enak. Ah, udahlah. Berlama-lama kemudian. Hah? Maksudnya apa ya? Sebelumnya kenalin. Ini adekku ya, namanya Nana. Orangtuaku lagi pergi keluar kota hari ini. Dan aku disuruh jagain dia. Bukan aku nggak mau jagain Nana. Tapi temenku hari ini ngajakin main PS di warnet. Aku juga nggak mau nolak sih. Kan nggak mungkin ya kalau aku bawa Nana ke warnet. Nggak mungkin juga aku tinggalin dia sendiri di rumah. Jadi tugasmu itu, kamu harus jaga Nana sampai sore ya. Kalau dia nangis, kamu kasih aja susu atau mainan di dalam rumah. Itu ruang permintaanku. Bisa kan? Oh, cuma jagain adekmu doang kan? Ya bisa lah. Aku juga punya adek kali di rumah. Tapi habis ini janji ya, kamu harus ngajarin aku selama seminggu. Iya, iya, bawel. Akhirnya pada hari itu, mama jagain bunda Nana sampai sore. Dan sesuai janji, besoknya papa Ciara langsung ngajarin mama dong. Matematika, fisika, kimia, seni, ah, semuanya diajarin. Itu soalnya pakai rungusan nomor tiga dan nomor lima ya. Jangan salah lagi ya, Raya. Aku capek tahu ngajarin kamu. Iya, aku tahu kok. Udah jangan marah-marah. Baru hari pertama juga udah marah-marah. Eh, tapi bener loh. Mamanya Ciara tuh susah banget diajarin. Apalagi pelajaran matematika. Bah, panas waktu papa ngajarinnya. Ih, kamu bisa aja sih. Aku gak peluk nih ya. Hah? Iya deh, iya. Yaudah, sekarang biar papa yang lanjutin ya. Nah, kan ngajarin mama Ciara tuh janji selama tujuh hari ya. Dan ini tuh cerita di hari terakhir papa ngajarin mama Ciara. Sebenernya tanpa disadari, selama enam hari tuh kami udah semakin deket loh. Kayak sering ngobrol, sering makan bareng gitu. Araya, tadi aku udah beli makanan sama minuman nih. Kamu makan dulu ya, baru belajar lagi. Iya, dikit lagi nih. Habis ini aku langsung makan kok. Ehm, oh iya Shane. Kok kamu tiba-tiba beli makanan buat aku? Biasanya gak pernah tuh. Ada apa nih? Ya, gak ada apa-apa sih. Rasanya kayak harus beli aja gitu. Lagian kalau beli makanan harus ada sesuatu yang khusus ya. Gak gitu maksudku. Ah, udahlah pokoknya gitu. Duh, tapi nih kok panas banget ya. Perasan tadi mendung deh. Kok tiba-tiba terik kayak gini? Pantesan aja aku ngerasa gerah dari tadi. Gak usah salahin matahari. Kamu tuh udah tau ramut panjang bukanlah diikat. Ya gimana gak gerah coba? Bro. Iya, aku tau Shane. Masalahnya aku lupa bawa ikat rambut. Kalau misalnya aku bawa udah aku ikat dari tadi kali. Kayaknya aku ada deh. Mau ngapain sih? Ya mau ngingkatin rambutmu lah. Gerah tau liatnya. Untung aja aku udah bawa ikat rambut Nana. Shane ngapain sih bawa-bawa ikat rambut adeknya? Aneh banget. Tapi kok aku deg-degan gini ya? Udah kamu tenang aja. Rambutmu gak bakal rontok kok. Aku udah pro tau soal ngingkatin rambut. Soal aku suka ngingkatin rambut Nana. Nah, udah tuh. Bagus kan? Iya loh. Jadi rapi. Aku aja gak pernah ikat rambut sebagus ini. Gimana gimana? Cacau gak sama aku? Jadi keliatan lebih cantik gak? Iya, jadi cantik. Eh, maksudnya jadi jelek. Ih, jelek banget tau. Hah? Kok malah jelek? Kan kamu yang ngingkatin. Kalau jelek ya jelek. Gak ada hubungan sama ikat rambut. Udah, mendingan sekarang kamu lanjut belajar aja. Apaan sih? Perasaan tadi dia mau bilang cantik deh. Ih, malu-malu kucing tuh anak. Mungkin pada saat itu, Papa dan Mama Ciara udah saling suka. Tapi kami gak sadar aja sama perasaan kami. Dan kalau sadar pun, kami yang gak ada keberanian untuk ngunggapin. Tapi yang pasti, sejak tujuh hari itu kami jadi semakin dekat. Kami jadi makan siang bareng setiap hari. Dan kami juga sering ngobrol dan bercanda bareng. Karena ya selera umur kami sama. Sampai anak-anak kelas tuh banyak yang kira kalau kami itu pacaran. Padahal sih enggak. Selain itu di akhir pekan, Mama dan Papa sering jalan-jalan bareng. Kadang ke peternakan, manjat pohon bareng, main layangan. Pokoknya banyak deh. Ada-ada aja. Bener tuh. Dan pada akhirnya, ada satu hari dimana kami berdua saling nyatain perasaan. Waktu itu Mama lagi jalan-jalan. Terus liat Papa sama cewek lagi ngomong gitu loh. Ada apa ya? Kok panggil aku kemari? Maaf ya kalau aku ganggu waktu kamu. Tapi aku cuma pengen kasih ini kok. Dan selama ini, aku itu suka sama kamu, Shane. Oh, iya kah? Kalau gitu makasih ya udah suka sama aku. Tapi maaf, aku enggak bisa balas perasaan kamu. Kenapa? Apa kamu suka sama cewek lain? Ya mungkin, bisa dibilang gitu sih. Hah? Halo. Aduh malu banget. Haraya, Haraya tunggu. Tunggu. Sebelum pergi tolong jelasin dulu. Aku kurang apa? Kurangnya kamu tuh kamu nggak mirip sama Araya. Pasrah aja deh. Kayaknya dia bukan jodohku. Araya tunggu. Woyah Rayot. Aduh dikejar lagi sama dia. Bilang apa ya? Malu kali aku ah. Kamu kok malah lari sih? Kamu dengerin dulu. Aku itu ngerima dia, Araya. Aku tolong dia kok. Bro. Tadi aku nguping jadi aku udah tahu. Lagian kalau kamu ngerima dia juga nggak apa-apa kok. Dia cantik, baik, pintar lagi nggak kayak aku. Tunggu, tunggu, tunggu. Kamu cemburu ya? Cemburu? Enggak lah. Ngapain juga aku? Terus kalau bukan cemburu namanya apa Araya? Udah lah nggak aku aja. Kamu itu suka kan sama aku? Kalau suka memangnya kenapa? Kamu nggak suka ya sama aku? Capa bilang? Aku itu paling suka sama Araya. Tapi maaf banget ya. Kayaknya kita nggak bisa pacaran deh. Soalnya aku nggak mau hubungan kita rusak. Kalau misalnya kita pacaran terus suatu saat kita putus. Aku bukan cuma kehilangan pacar. Tapi juga kehilangan sahabat. Kamu nggak keberatan kan dengan hubungan kita yang kayak gini? Iya nggak keberatan dong. Aku juga mikir kayak gitu kok. Tapi kamu janji ya. Kita harus jaga perasaan kita satu sama lain. Iya bawa ya lah. Aku janji kok. Udah lah. Aku geli tau ngomong kayak gitu. Aku udah nahan geli tau dari tadi. Setelah itu kami jadi semakin dekat. Kami kuliah di kampus yang sama. Dan dua tahun setelah lulus kuliah, kami langsung nikah deh. Ceritanya nggak sampai di situ aja sih sebenarnya. Soalnya masih panjang banget. Yaudah habis ini papanya lanjut cerita ya. Soalnya mama capek. Yaudah kalau gitu wakilnya lanjut ya. Nah setelah itu kan Ciara, Papa dan mama itu... Eh hah? Ya Allah udah tidur dia. Yaelah udah capek-capek kita cerita dari tadi. Ciara nya malah tidur. Yaudahrar.... Ah envasaje siapa serve yang yang baik terus dirum oh nochmal? Yaudah itulah untuk siapa. Dok Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!